Siapa yang di dunia tidak diuji? Bahkan kalau kita mau tahu Manusia terbaik Seantero jagad raya ini Yaitu Nabi Besar Muhammad SAW Itu tidak terlepas dari ujian Yang menjadikan beliau terluka Coba bagaimana tidak terluka? Anaknya diceraikan oleh suaminya Yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulthum Kemudian putrinya difitnah berzina Apa? Istrinya Istrinya yaitu Ibunda Aisyah radiyallahu ta'ala Anha At-Tahirah, As-Siddiqah Difitnah berzina Kemudian paman tercintanya Di penghujung usianya ketika Rasulullah berusaha untuk mendakwainya Ternyata dikelilingi oleh teman-teman yang tidak baik Yang menjadikan pamannya lebih memilih temannya Dibanding dakwahnya Rasulullah Itu kan sakit Sampai kemudian Rasulullah saking sedihnya Itu oleh Allah dihibur Dan hiburannya itu berupa ilmu Nah maka salah satu poin kita nanti pemirsa Bagaimana kita bisa tersenyum ketika sedang terluka Ya ilmu Nanti ya maka Rasulullah dikatakan seperti ini oleh Allah Ta'ala Inna ka la tahdi man ahbabta Wa la kinnallaha yahdi man yasha' Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai Jadi oleh Allah pemahamannya diluruskan Akan tetapi dialah Allah satu-satunya yang akan memberikan hidayah Kepada orang-orang yang Allah kehendaki Nah artinya Poin pertama Kita akan jawab pertanyaan ini Siapa di dunia yang tidak pernah terluka Tidak ada Karena apabila dunia ini ramah Maka paling pantas dunia ini ramah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tapi ternyata Beliau di fitnah Beliau dicaci maki Beliau diboykot Anak atau putri beliau diceraikan oleh suaminya Kemudian beliau dimusui oleh Kerabatnya Nah itu kan namanya juga luka Nah maka ingat Apabila anda tinggal di dunia Maka jangan berharap anda akan selamat dari Ujian atau luka Nah itulah kenapa Dikatakan oleh para ulama Dunia Darul bala Dunia ini tempat orang oleh Allah diuji Wal akhiratu darul jaza Sementara nanti di akhirat Adalah waktunya anda menerima ganjaran atas kesabaran anda di dunia dahulu Maka Allah ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Latarkabunna Tabakan Antabak Yang ditafsirkan oleh Sebagian ulama tafsir Termasuk di dalam kitab Sofwatul tafasir Itu dikatakan apa Engkau akan melewati satu anak tangga Menuju anak tangga yang Berikutnya Itu arti tekstual pemirsa Arti tafsirnya apa Latarkabunna Musibatan Tilwal musibat Engkau akan melewati satu musibat Ketika satu luka ini selesai Engkau akan melewati luka yang berikutnya Nah itulah dunia Nah maka Ayo siapkan mental Siapkan hati Siapkan kedewasaan Bahwasannya memang kita tinggal di suatu negeri Yang negeri ini penuh dengan Luka Poin kedua Dari Tersenyum saat masih Terluka Terluka Poin keduanya begini Pemirsa yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Apabila Kita hidup bersama manusia Maka tidak seorang pun yang hidup bersama manusia Kemudian tidak disakiti Udah gak usah jauh-jauh lah Kita ini paling sayang sama siapa sih? Orang tua Sempat gak merasa tersakiti oleh orang tua Sempat Dan kami pun sama Artinya Orang yang paling sayang sama kita pun Itu kita menganggap mereka Kamu nyakitin saya Iya kan? Nah Kemudian dari sini Ketika kita Orang yang paling kita cintai pun menyakiti Dan saya pernah mengalami itu Jadi kakak saya ada tiga Saya anak keempat Gak ada seorang pun diantara mereka yang dimasukin pesantren Bo Iya kan? Di rumah Makan pagi, makan siang, makan malam Enak masakannya umi Wena enak masakannya Iya, tepot amanah Dapat amanah Sobuntut, rawon, rames Di pinggir jalan raya persis Mudah aksesnya Perlu coba Pak Mirsa Pantai ini mengandungi kelan Minum dulu Minum dulu, Bismillah Masya Allah Ustaz minumnya sampai tiga Masya Allah Tadi ceritanya ini Siapa yang pesen, siapa yang pesen Gak ada, saya bilang taruh sini Siapa yang pesen, gak ada, taruh sini Semua gak ada yang pesen, taruh sini Tapi sebenarnya, percuma Pesen minuman panas tuh Dingin juga Ini udara dingin Semua kemarin temen saya waktu makan ke Telung Agung Teh yang panas Dibuatin sama kasirnya Sama apa Ya itu, restorannya Restorannya Wah kurang panas ini Ini anget ini Saya bilang Ketika datang yang betul-betul panas Saya bilang Minumnya kapan Yo nunggu anget, Bib Nah tadi anget minta dipanasin Sekarang udah datang panas Minumnya juga nunggu Aduh Coba manusia Rebat ini Berarti itu dia Melukai perasaan Restoran ya Iya Tapi restorannya tetap tersenyum Masya Allah Tersenyum ya Tetap tersenyum di saat terluka Berarti restoran ini adalah satu contoh Dimana banyak dilukai oleh customer Tapi mereka tetap tersenyum Wah Mantap Saya mau ngomong apa Baik pemirsa Nah kakak saya gak ada yang dimasukin pesantren Karena di zaman saya masuk pesantren Tahun 96 Itu orang masuk pesantren Kemungkinannya dua Antum tau gak Kemungkinannya dua orang masuk pesantren Kemungkinan pertama apa Ini Medot Apa namanya Putus ya Bolos Gini Di zaman saya Kan belum seperti sekarang Sekarang kan Masya Allah ya Pesantren itu kan udah kayak Sekolah favori Oh di dalamnya maksudnya Kemungkinan orang masuk pesantren itu loh Karena apa Karena dua Nomor satu Nakal Nakal Iya Yang kedua Bodoh Dan saya Alhamdulillah bukan karena yang kedua Saya karena yang pertama Dianggap sama umi saya yang saya nakal Wah ini Rifqi kalau gak dipondokin bahaya ini Wah akhirnya saya protes kan Saya bilang wah mama gak adil gitu Ini 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 gak masuk pesantren Tiap hari di rumah Makan di rumah Istirahat di rumah Masa saya masuk Pesantren Nah artinya Anda jangan berharap Kumpul bareng manusia Kemudian tidak dilukai Apalagi orang yang kumpulnya Tiap hari Ketemu tiap hari Maka kadang-kadang ada candaan yang Kelewatan Ada ucapan-ucapan yang mungkin Menyakiti hati Karena apa ya Karena memang kumpulnya setiap Hari kan begitu Nah Maka dengan itu An-Nabi SAW Mengingatkan kita Dengan peringatan yang Luar biasa Anu Jus Ini Jus kunyit Jus kunyit Bismillah Anak coba dulu ya Biar gak Ngira-ngira Bismillah Gulanya di bawah Dan ini Ustadz Orang Sekelas orang tua saja Ustadz ya Yang Seperti itu Hidup bersama kita Artinya merawat kita Itu saja bisa melukai Ustadz ya Artinya menurut kita ya Nah tunggu dulu sabar Oh iya sabar Antum ceritanya juga boleh-boleh Menurut kita saja mereka kita anggap Kita anggap melukai Apalagi Setelah kita sendiri berumah tangga Ketemu orang baru yang bakalan Akan hidup bersama kita Oh Saya kira Cara pandang Menurut orang lain Tidak melukai Menurut kita Melukai Nah itu nanti Tapi masuk akal juga itu Nah sekarang begini An-Nabi SAW bersabda Di dalam hadith yang Sahih Yang kurang lebih seperti ini Seorang manusia Yang Suka Kumpul dengan orang lain Jadi gaul dia Orangnya itu Hamble gitu Hamble itu Yang dari hidung itu Kalau pas flu itu Oh bukan 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 Hamble itu yang Ini ini Nah ini hamble Itu sambel Oh sambel Antum tau gak Hamble itu apa Yang kalau Ada panci panas Kita ngangkatnya Pake hamble itu Jampel Oh jampel itu ya Jowo iram Baik baik Begini Jadi Rasulullah Mengingatkan kita Orang-orang yang Kumpul bareng manusia Dia kesukaannya gaul Dia orangnya itu Akrab dengan orang lain Gampang berteman Gampang menyapa Gampang Apa ya Gampang asik dengan orang lain Kemudian Dia sabar Ketika diganggu Apa Rasulullah katakan Khairun Maka orang itu Jauh lebih baik Dibandingkan siapa Dibandingkan Dibandingkan orang yang Tidak seneng kumpul Orang yang tidak suka gaul Orang yang terus Tinggal di rumah Tidak pernah kumpul orang Dalam keadaan Ketika diganggu Dia tidak sabar Maka di dalam hadith ini Pemirsa Kita tahu Bahwasannya Rasulullah menegaskan Kalau kamu kumpul Bareng manusia Pasti disakiti Disakiti Tapi Rasulullah bilang Kunci untuk menyelesaikannya Cuma satu Kuncinya apa Sabar Karena jangan menuntut Orang lain Untuk senantiasa Memahami kita Tapi bagaimana Kemudian kita Yang menyesuaikan Orang lain Agar setiap Tindak tanduk kita Pola gerak kita Tidak menyakiti Orang Orang lain Maka Rasulullah bilang Orang yang seneng kumpul Dan sabar Ketika diganggu Itu lebih baik Dibanding orang yang Tidak suka kumpul Dan Rasul katakan Biasanya Orang kalau tidak seneng Kumpul-kumpul Itu apa Tersinggungan Baper Orangnya kalau bahasa sekarang Gampang baper Orang cerita apa Ngomongin saya Nyindir saya Orang kasih contoh apa Kok kayak rumah tangga saya Dijadikan contoh sama ustad Ada loh Saya di japri loh Oh iya Bikin materi gajian The show seperti ini Maksudnya Malam Selasa gini Bikin materi gajian Ustad Rumah tangga saya Dijadikan Tema pengajian Kita bilang GR banget Cerita juga gak pernah ya Hah Cerita juga gak pernah Gak pernah Tapi kemudian Nah maka Itu Poin yang kedua Jadi Kalau anda ingin Tidak disakiti Maka ada salah seorang Ulama Yang ditanya oleh Muridnya Ya Shaykh Ya imam Uri dubaitan Bijiwarin nasih La yagtabun Wa la yahsudun Saya kepingin Satu rumah Tolong beritahukan Kepada saya Shaykh Dimana saya dapat Rumah itu Saya kepingin Satu rumah Yang di rumah itu Saya bertetangga Dengan tetangga Yang tidak pernah Ghibah Tidak pernah Hasad Tidak pernah Menyakiti Ada gak kira-kira Tidak tahu Dimana tempatnya Hutan Lah Loh Coba Kita pengen Beli rumah Yang rumah itu Bertetangga Dengan orang yang Baik Takwa Tidak pernah Ghibah Tidak pernah Hasad Tidak pernah Nyakitin Sama sheikhnya Dibilang Aku akan antar Kamu ke tempat itu Diantar kemana Kuburan Beneran Diantar ke kuburan Dibilang Huda makanu Disini tempatnya Kalau kamu mau cari Lingkungan Kalau kamu mau cari Masyarakat Kalau kamu mau cari Teman Atau tetangga Yang tidak Hasad Tidak Ghibah Tidak Menyakiti Maka Maka di kuburan Ini tempatnya Nah Maka dengan itu Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Poin kedua Siapkan mental Bahwa kalau kumpul manusia Pasti ada Gangguan Nah Kemudian poin yang ketiga Dari penjabaran materinya Baru nanti kemudian Seperti biasa Bagaimana solusinya Supaya senyum itu tetap Merekah Begitu Dalam keadaan kita sedang Puncak-puncaknya tersakiti Apalagi yang nyakitin Orang terdekat Seperti yang Kita tulis di caption Begitu ya Orang terdekat yang kita harapkan Justru dia yang menolong kita Dia yang memahami kita Eh ternyata Justru dia yang Menyakiti Nah Dan terdekat itu Kalau kita masukkan Dalam rumah tangga Bukan hanya terdekat Tapi satu-satunya orang Yang menjadi harapan Kebahagiaan kita Artinya pasangan kita Itu yang menyakiti Nah itu kan berat Karena setelah itu Kita mau kemana lagi Kan ini harapannya cuma ini Ya kita kalau ada masalah Curhat kita yang paling aman Kan kepada pasangan Bahkan ada Anekdot begini Pemirsa sekalian Ibu-ibu tau gak Kalau mau curhat Yang aman betul Gak mungkin diceritain Ke orang lain Aman Gak mungkin diceritain udah Curhatnya kepada siapa Suami Kenapa curhat kepada suami Itu aman Gak mungkin diceritain Orang lain Karena ketika anda curhat Suami gak dengerin Jadi aman Jadi Suami cuma gini Oh gitu ya Oh masa Serius Kok bisa ya Padahal gak dengerin Jadi besok ketika Istrinya pergi Dia gak akan cerita Ke orang lain Dia aja gak dengerin kok Poin yang ketiga Pemirsa yang dirahmati Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Mengenai Disakiti ini Adalah masalah Persepsi saja Antum faham gak Disakiti itu Hanya masalah apa Persepsi Seperti yang Antum bilang tadi Yang anak kira Antum mau ngomong begini kan Seperti orang tua Orang tua marah Sama kita Terus kita merasa Wah orang tua jahat nih Gak penyayang Orang tuanya temen saya Gak enak tuh Anaknya dimanja Dibeliin ini Dibeliin itu Gak disuruh ini Gak disuruh itu Nah Ini masalah persepsi Dari seorang anak saja Yang ketika orang tua Menginginkan kebaikan Dengan cara yang orang tua Yakini itu Untuk kebaikan anaknya Iya kan Iya Dan itu pun haknya Orang tua kan Untuk meluruskan Eh ternyata Kemudian si anak Berpersepsi Persepsi si anak ini Orang tua saya Jahat Dia nyakitin Saya Nah itu Merasakan seperti itu Kalau Kerasnya orang tua Menurut anak apa Menyakiti Menyakiti Menurut orang tua Menyayangi Menyayangi Karena kan tidak mungkin Orang tua akan membiarkan Anaknya Lepas begitu saja Tanpa Tanpa Arahan Tanpa Diluruskan Tanpa diberikan Bimbingan Kan begitu Termasuk orang lain Kepada kita Ketika kita Merasa tersakiti Sekarang cek dulu Persepsi kita Bahwa kita tersakiti Ini benar enggak Benar enggak kita tersakiti Atau jangan-jangan Kita cuma baper aja Contoh Di suatu pengajian Kita tertidur Kemudian sama guru Di pengajian itu Dia dibangunkan Dengan memanggil Eh yang tidur itu Bangun dong Gitu kan Untuk seorang guru Itu dianggap apa Ini mengingatkan Memberikan supaya Si murid Benar-benar Bisa memahami Pelajaran dengan Baik Tapi si murid Yang tidak mengerti Dia akan menganggap Wah guru saya jahat nih Dia nyakitin saya Artinya persepsi Yang dibangun Bahwa saya tersakiti Benar atau salah? Salah Salah Karena seharusnya Itu bukan nyakitin Itu apa? Itu meluruskan Itu membenarkan Itu mengoreksi Justru akan Menyakiti Anda Ketika si guru Membiarkan Benar enggak sih? Benar enggak? Benar enggak? Termasuk dalam rumah tangga Maka eh para menantu Yang ada di rumah Antum panggil Menantu-menantu Hai para menantu Antum panggilnya angker Wahai para menantu Kalau diayatkan Wahai orang-orang beriman Wahai Apa? Manusia Wahai menantu Wahai ini Baik kita lanjutkan ya Antum sambil cek ya Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang pas Antum screenshot aja Biar tidak hilang gitu Nah begini Untuk menantu-menantu yang di rumah Ketika mereka merasa disakiti oleh mertuanya Ini menantu ini Biasanya orang persepsinya langsung menantu perempuan loh Jadi jangan salah Jadi menantu ini dalam Takaran umum kan Baik Ana juga mikirnya gitu tadi Oh gitu ya Harapan saya perempuan tadi Waduh Bebas ya bisa laki-laki perempuan Ini masalah persepsi ya Iya Astaga Benar-benar Saya juga mikirnya gitu loh tadi Karena biasa yang Ya yang itulah Yang berkonflik Antara ibu dan menantu perempuannya Biasa begitu kan Biasanya Yang umum lah ya Enggak semua Enggak semua Walaupun Seperti yang Al-Akhabushanum tadi sampaikan Ya bener artinya ini menantu secara umum Bisa laki-laki Bisa Perempuan Nah Maka terkadang ada sebagian menantu yang mengatakan Wah mertua saya jahat nih Kenapa? Saya kalau di rumah mertua saya Itu jam 7 pagi belum bangun Udah gedor-gedor pintu kamar Ini kan persepsi Padahal seharusnya Mana pantas orang tidur melewati jam 7 pagi kan Sehingga Mertua ini justru merasa bertanggung jawab Bagaimana meluruskan menantunya Meluruskan anaknya yang sedang Yang sudah menikah dengan menantunya itu Agar rumah tangganya menjadi rumah tangga yang Baik Maka ketika anda merasa tersakiti Poin yang ketiga Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Tunggu dulu Berhenti sejenak Salah satu diantara ciri orang yang dewasa Disebutkan oleh Nabi Besar Muhammad SAW Tetap adil Adil itu fire Ketika kamu marah Ataupun ketika kamu sedang senang Coba ketika kita merasa tersakiti Yang adil dong Orang itu menurut saya menyakiti saya Tapi Bener gak sih dia nyakitin saya Jangan-jangan memang saya salah Dan saya yang perlu diluruskan Maka Harus adil Kalau memang ternyata Antum yang bersalah Kemudian diingatkan orang lain Maka antum bukan sedang tersakiti Tapi antum sedang Diingatkan Justru ketika tidak diingatkan Itulah malah menyakiti Faham ya Jadi persepsinya dibangun yang benar dulu Poin keempat Dan ini sedikit sensitif Sampaikan gak ya Sampaikan Ustaz Saya takut nyampein ini Tidak usah takut Takutnya sama Allah saja Takutnya sama Allah saja Takutnya sama Allah saja Iya jangan sama netizen Bukan sama netizen Iya kenapa Sama yang lain Oh sama yang lain Begini Ini untuk wanita Perempuan Yang merasa tersakiti ketika suaminya menikah lagi Oh Sebenarnya poin keempat ini mirip-mirip dengan poin yang ketiga Sekedar masalah persepsi saja Bener gak suamimu menyakiti begitu kan Maka selama suami itu Benar-benar menjalankan apa yang telah Allah gariskan di dalam syariatnya Dan dia menjalankan itu sesuai dengan Aturan-aturan yang Allah telah gariskan Dan kemudian Tidak ada kezoliman kepada istri pertama yang dia lakukan Kebutuhannya tetap dipenuhi Perhatian tetap dicurahkan Anak-anaknya masih dinafkai Ada waktu untuk istrinya Nah maka ketika dia menikah lagi Entah istri pertamanya yang merasa seperti itu Atau istri keduanya Atau istri ketiga Atau bahkan yang keempat Mereka merasa tersakiti dengan adanya Poligami tersebut Maka perhatikan Jangan sampai Anda membenci syariatnya Ketika yang bersalah adalah oknumnya Bisa difahami gak? Nah ini kembali juga mirip-mirip dengan persepsi sih Tapi artinya kan Bukan syariat poligaminya yang salah kan Nah maka sekarang kita bahas lah SCPD Wah sebentar Zat Ini panjang yang nomor 4 ini Saya mau hentikan kok anggap panjang Tidak bisa Tidak bisa Gimana? Karena gini Zat Kemarin itu setelah kita posting video Quote kalau gak salah ya Yang isinya itu Jangan menjadi pelakor dan pebinor Pelakor dan pebinor itu Kemudian Kita juga sampaikan di caption itu hadisnya tentang Bahwa Zatkan itu Salah satu prestasi tertingginya adalah Memisahkan antara Suami dan istri Itu kemudian di kolom komentar ada yang baper Zat Loh ustad Jangan posting seperti ini itu bisa menghilangkan sunnah Dua, tiga, empat Faham maksudnya poligami Nah nampaknya Tetap saja masih banyak yang salah faham ustad Bahwa Mereka menyamakan Mereka menghalalkan Antara merebut Atau dalam arti kata poligami yang diawali Poligami yang diawali dengan selingkuh Yang pada akhirnya menikah Mereka membela itu Nah ini kan sebenarnya pembahasan yang berbeda Begitu loh Iya jadi yang kita maksudkan pemirsa Ketika kita mengatakan Pebinor atau pelakor Perebut bini orang Atau perebut laki orang Ngerebut suami orang Itu ya tentu Yang kita maksudkan bukan syariat poligami Yang betul-betul sesuai tuntunan Itu gak ngerebut Tapi juga bukan berarti kemudian Untuk membenarkan poligami yang terjadi Setelah terjadinya perselingkuhan Nah jadi Tolong difahami Kalau kalimatnya itu pebinor atau pelakor Ya tentu Itu gak ada kaitannya dengan orang yang mengamalkannya Sesuai syariat Allah Atau orang yang berlindung Di balik kata-kata syariat poligami Hanya untuk menutupi kesalahannya Berupa perselingkuhan Ya itu Insya Allah kalau Dengan hati bening bisa lah memahami ya Tapi mungkin terlanjur Dan biasanya yang salah faham seperti itu Yang gagal faham seperti itu Biasanya memang orang yang merasa tersindir Dia merasa tersindir Wah ini postingan kok Mukul banget buat saya nih Ini postingan kok Nampaknya nusuk banget ini Padahal dia gak fahami dengan baik Saya berarti ditahan dulu lah Nah maka Poin keempat Pemirsa yang dirahmatu oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jangan salah faham Bahwasannya ketika ada yang salah Di dalam rumah tangga anda Ketika ada syariat poligami di sana Maka jangan membenci syariatnya Jangan merasa tersakiti oleh syariatnya Tapi apa Kalau memang oknumnya yang salah Ya katakan Kesalahan bukan di dalam syariat poligami Tapi karena memang dilakukan dengan cara yang tidak syari Ingat gak? Poligami itu syari Tapi cara menuju poligami pun harus syari Faham? Bisa dipahami gak? Jadi jangan sampai poligaminya syari Tapi cara untuk menuju poligami dengan cara yang tidak syari Ini yang merusak nama baik syariat ya Begitu Jadi saat kembali lagi ke masalah Nanti kalau kembali gak maju-maju Kembali kembali Kapan selesainya? Karena nampaknya belum tuntas Oh belum tuntas ya lanjut Banyak yang ini Wah ini materinya saya banget Saya banget Masya Allah Kita juga akhirnya Faham Ustaz Apa itu? Satu frekuensi Jadi gimana sih Ustaz? Tadi kan masalah persepsi yang kita kasih Nah ternyata apabila Menyakitkannya itu Betulan Ustaz Kan banyak juga yang masuk ke kita Ustaz saya tidak dinafkahi Ustaz saya tiba-tiba ditalak Ustaz saya tiba-tiba di ini di itu Tanpa sebab yang jelas Tanpa mau diajak ngomong Marah-marah gak jelas Nah ini posisi seperti ini kan tentu akan Sangat menyakitkan Dan seolah-olah udah buntu tau Ustaz Kalau dia marahnya juga Tiba-tiba Diajak ngomong gak mau Nah ini kan menjadi satu kerepotan tersendiri Bagaimana dalam kondisi ini bisa Kita bisa tersenyum dan mencari jalan keluar gitu Gimana ya Remate apa Kasus studi kasus satu terlalu pelik sih Tiba-tiba dicerai Tiba-tiba tidak dinafkahi Tiba-tiba tidak dinafkahi Kemudian Kemudian yang tersakiti Kan pasti tersakiti nih Entah yang tentunya Kalau dinafkahi kan yang istri Nah bagaimana caranya Kemudian kita Mengurai dan tersenyum Kalau Jalan untuk Menuju ke sana Diajak diskusi gak mau Diajak ngobrol gak mau Pokoknya Pokoknya Itu gimana Ustaz? Baik Yang mau potong-potong lewat tiktok Ya udahlah terserah lah ya Yang penting bertanggung jawab gitu ya Begini Ini kita peralihan ya Dari penjabaran materi tadi Ada empat poin orang-orang yang merasa tersakiti Nomor satu dunia ya memang begini Sakit Nomor dua kalau kumpul manusia ya Pasti disakiti kuncinya sabar Nomor tiga Ingat Persepsi antum-antum merasa tersakiti Itu bener gak antum disakiti Jangan-jangan antum aja yang baper Nomor empat Ketika merasa tersakiti oleh syariat Maka ingat Bukan syariatnya yang salah Tapi kemungkinan pelaku Oknum dari pelaku syariat itu Yang kemudian bermasalah Sekarang peralian Ketika antum sedang disakiti orang lain Ayo ibu-ibu 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 Fokus-fokus Ibu-ibu Anda ada Ya betul anda Sip Duduknya yang rapi Sip Sudah bu ya Dengerin bu Ketika anda disakiti orang lain Maka anda memiliki tiga pilihan cara untuk membalasnya Ketika anda disakiti Bu sakit hati Sakitnya tuh disini Di dalam hatiku ini sakit Sakit Dalam banget Sabar Misalkan tersakiti Sakit itu kayak ngenas banget Dan mohon maaf ya Kadang-kadang kan kita Kalau ada orang curhat itu Kita sekedar memahami Curhatannya dari tulisan Tulisan Dalam keadaan boleh jadi Perasaan yang dia tumpahkan Di dalam curhatannya itu Itu melampaui sakitnya Dari sekedar apa yang dia tulis Maka kadang-kadang kita juga Perlu memahami sih ya Yang semacam itu Nah maka begini Ketika anda merasa tersakiti Maka anda Ada tiga cara pilihan untuk membalas Dan semuanya boleh Dan anda tidak berdosa Serta bukan aib Faham ya Boleh tidak dosa dan bukan aib Artinya memang syariat memberi anda pilihan itu Nomor satu Balaslah keburukan orang yang menyakiti anda Dengan keburukan yang semisal Setara 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 Jadi misalkan anda dipukul pipi Balas pukul pipinya Anda diriba Balas dia riba Anda misalkan dihina Balas hina dia Boleh tidak? Boleh Dostad Kok ajarannya membalas? Karena memang begitu Supaya orang yang melakukan Tahu bagaimana rasanya Orang yang tersakiti Karena perbuatan dia Maka boleh tidak dibalas? Boleh Apa dalilnya? Allah Ta'ala berfirman Wajazau sayyiatin sayyiatum mitluha Allah firmankan di dalam Al-Quran Dan balasan suatu keburukan Adalah keburukan yang serupa Ditafsirkan oleh para ulama Boleh loh ternyata Kita membalas keburukan orang lain Dengan keburukan semisal Seperti yang dia lakukan kepada kita Anda merasa tersakiti oleh orang lain Balas supaya bagaimana Dia ikut merasakan sakitnya anda Ketika tersakiti Itu Pilihan yang Pertama Tapi apa yang anda dapat? Anda tidak mendapatkan apapun Kecuali apa? Puas di dalam hati Dikira saya tidak bisa Dikira saya tidak berani Tuh syukurin lu Gimana itu rasanya disakitin orang Tapi dia tidak berdosa Dan biasanya Ustaz Biasanya Yang seperti itu Tidak puas Ternyata Membalas seperti itu Ya betul Memang iya Tidak puas Biasanya tidak bisa Kurang ini aku bahas Karena dorongannya bukan dari Kebaikan Tapi dorongannya dari keburukan Dan keburukan itu Tidak pernah memunculkan kepuasan Dan ini quote keren nih Orang yang melakukan keburukan Tidak ada endingnya Sementara kebaikan Endingnya syurga Masya Allah Endingnya kepuasan Endingnya ketenangan Endingnya kebahagiaan Kan begitu Itu yang pertama Silahkan dibalas Tapi anda tidak dapat apapun Kecuali Sekedar mungkin Perasaan bisa membalas Bisa membalas gitu aja Bisa membalas Cara yang kedua Ketika anda disakiti orang lain Anda punya pilihan apa? Biarkan dia di dunia Jangan dibalas Tapi tagih dia Kelak di akhirat Di hadapan Allah Subhanahu Wata'ala Ketika di saat itu Tidak ada kezoliman Di bawah pengadilannya Allah yang maha adil Dihisap langsung oleh Allah yang hisapnya Paling teliti Nah Ketika anda membiarkan Orang yang menyakiti anda Di dunia Tapi anda tagih Untuk berupa Pahala yang anda dapatkan Kelak di akhirat Apa dalilnya? Biarin di dunia Kamu menghina saya Udah biarin Nanti di akhirat kita ketemu Gitu kan? Oh kamu ambil duit saya Udah Biarinlah di dunia Nanti biar di akhirat Allah yang Mengadili Apa dalilnya? Insya Allah Semua pemirsa tahu Mengenai hadith Yang berbicara Tentang orang yang Bangkrut Ketika Nabi Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi Wassalam bersabda Atad runa manil muflis Taukah kalian Siapa orang bangkrut itu? Para sahabat Jawabannya ya tentu Duniawi banget kan Apa jawabannya? Yaitu orang yang berdagang Dagangannya habis Duitnya gak ngumpul Rasulullah bilang Aminas sudah Aminas ternaga Aminas tempat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam Mengatakan Bukan itu yang saya maksud Al-muflisu min ummati Orang bangkrut dari umatku adalah Mereka yang datang pada hari kiamat Membawa pahala solat Anda solat kan? Membawa pahala puasa Tentu anda puasa kan? Membawa pahala sedekah Anda juga sedekah Baca Al-Quran Anda baca Al-Quran Bawa pahala haji umroh Anda lakukan semua itu Tapi orang ini Yang datang ke akhirat Membawa pahala sedemikian rupa banyaknya Ternyata pernah memukul si Fulan Pahalanya diambil oleh si Fulan yang dipukul Pernah menggunjing si Fulan Pahalanya diambil sama si Fulan yang dia gunjing Pernah memfitnah si Fulan Pahalanya diambil oleh si Fulan yang pernah dia fitnah Pernah mencurangi si Fulan Pahalanya diambil sama si Fulan yang pernah Dia curangi Dan datang berbagai macam orang-orang yang pernah dia zolimi Untuk menuntut balas kepadanya di hari kiamat Kalau pahalanya habis Sementara yang nuntut masih banyak Maka Allah jadikan dosanya orang yang terzolimi Ditanggung oleh orang yang menzolimi Insya Allah Ini pilihan kedua Sabar sejenak di dunia Tuntutnya di mana? Di akhirat Ya sedikit lebih baik dibanding yang pertama Tapi untuk pemirsa podcast The Show Senin Malam Selasa Itu pilihannya ketiga Kita tidak menganjurkan dua pilihan pertama Yang ketiga Yang ketiga Yang ketiga Apa itu saat? Tidak membalas di dunia Dan tidak menuntut di akhirat Terus pertanyaannya saya dapat apa? Di dunia gak balas Gak mukul Gak gunjing Gak menghina Terus di akhirat Saya juga gak nuntut buat dia Maka terus saya dapat apa? Allah Ta'ala langsung Yang menanggung ganjaran untuk anda Maka Allah Ta'ala berfirman Di dalam Al-Quran فَمَنْعَفَ Barang siapa yang memaafkan وَأَسْلَحَ Memperbaiki hubungan Dengan tidak menuntut Kelak di hari kiamat Apa yang dia dapatkan? فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهُ Balasannya langsung Allah yang memberi Misalkan begini Apabila antum Ana sakitin Terus antum nuntut ana Allah kasih dari Kezoliman yang ana lakukan Kepada antum Pahala cuma secangkir Ini Ukuran kezoliman yang saya lakukan Anda dapat pahala satu Cangkir dari kebaikan yang saya lakukan Ini kalau nuntut Kalau gak nuntut Allah kasih satu galon kebaikan Tentu lebih besar satu galon kan? Maka untuk pemirsa Madani TV Dimanapun anda berada Itu ada tiga pilihan Ketika anda merasa sakiti Oleh orang lain Balas Atau biarkan dunia Tuntut akhirat Atau biarkan dunia Jangan tuntut akhirat Dapat apa? Allah langsung Yang akan memberi Ganjarannya Nah misal begini Saya bingung Saya mau minum yang mana ya Cappuccino Bukan lemon tea Ini Pepperminty Ini Juice leci Waduh Saya minum yang mana enaknya? Kok enak sekali ya Bisa milih ya? Antut Antut kan gak ada pilihan Gak ada pilihan ya Berarti Belum makomnya? Belum makomnya Masih jauh Baik Gimana-gimana? Ini Ustaz Kalau misalkan ya Kita didolimi orang Misalkan didolimi Terus Terus gini Ustaz Ya Allah Karena doa orang terdolimi Kan makbul Ustaz ya Betul Terus Kita ngomong Ya Allah Saya didolimi Dengan Dengan Posisi saya yang didolimi ini Saya gunakan untuk berdoa Kepadamu Saya ingin diganti Dengan surga Jadi Itu gimana Ustaz? Itu termasuk Kepada pilihan yang mana? Jadi dia Dia juga Dia mengabaikan Orang yang didolimi Itu masuk pilihan yang ketiga Ketiga ya Dia tidak membalas Dan dia tidak menuntut Dan itu sebenarnya Beda kasus kan Ini kasusnya Keutamaan Orang yang ketika Tersakiti Terdolimi Itu kan disebutkan oleh An-Nabi SAW Di antara Tiga doa yang tidak tertolak Itu Doaul madzlum Doanya orang yang teraniaya Maka ketika kita teraniaya Kita punya satu Kesempatan doa terijabah Maka Sayang sekali Kalau doa yang mustajab ini Kita gunakan Untuk berdoa yang jelek kan Kenapa Tidak kita gunakan Waktu yang mustajab ini Untuk berdoa dengan doa yang baik Ya Allah kuatkan kesabaranku Ya Allah berikan keistiqomahan Kepadaku Ya Allah masukkan aku Kedalam syurga Tanpa hisab Dan tanpa Adab Diterima Diterima gak sama Allah? Diterima Karena dia posisinya apa? Terdolimi Tapi mungkin gak gini Ini Pertanyaan lanjut Kita Sudahlah Kita mengabaikan orang yang Mendolimi kita Iya Mungkin gak ini Ternyata orang ini juga Karena tidak bertobat Akhirnya Allah juga tetap Tetap menghukum Tapi kita udah dapet Udah dapet Doa yang baik gitu Bisa jadi Bisa jadi Karena begini Salah satu diantara Dosa Di dalam riwayat yang sahih Yang Allah segerakan Balasannya di dunia Sebelum di akhirat Itu kezoliman Maka urusan dia Bakal dibalas Atau tidak sama Allah Itu urusannya dia Dengan Allah Urusan dia dengan kita Saya memaafkan Atau tidak Kalau saya memaafkan Maka urusan dia Dengan saya selesai Tapi urusan dia Dengan Allah Belum tentu selesai Berarti Karena dia menjalankan Apa yang Allah larang kan Iya Nah maka Ketika tidak ada Toba Tidak ada penyesalan Tidak ada Istighfar Tentu Dia pasti akan mendapatkan Balasan lain Dari Allah subhanahu Wata'ala Dengan kata lain Orang yang zalim itu Dia sedang Memiliki dua dosa Berarti Dua kesalahan Kepada manusia Dan kepada Allah Betul Berarti harus tuntas semuanya Harus tuntas Tapi ketika berkaitan Dengan manusia Yang didahulukan Minta maaf ke manusianya Nah Sekarang kita masuk ke Sikap Sikap Ini waktunya juga Semakin mepet Nampaknya Karena kita Mulainya tadi Sedikit terlambat Sekarang begini Pemirsa Ini justru Inti dari pengajian kita Di malam hari ini Tersenyum saat Masih terluka Apa sih Ustadz Tips Tips itu apa artinya Cara-cara Kasih rumus Biar kemudian Senyum ini Tetap merekah Di bibir saya Ini kan kiasan Artinya Bagaimana kita Rizal Kita tetap Husnudhon Kita tetap Tetap Optimis Tetap semangat Walaupun kemudian Kita dalam keadaan Terluka Bagaimana Tips-tips Yang bisa kita lakukan Agar kita tetap Bisa tersenyum Saat masih terluka Yang pertama Ini poin yang Keren-keren sekali Saya rasa Nomor satu Yakini Bahwa orang yang Tersakiti orang lain Tersakiti oleh orang lain Pada hakikatnya Dia sedang diuji oleh Allah Lewat orang tersebut Siapapun orang itu Siapapun Siapapun Maka misalkan Saya disakiti oleh Tetangga saya Maka memang Sengaja Allah kirimkan Dia sebagai ujian Buat saya kan Saya sedang terkena Musibah Sementara di dalam Hadith yang sahih Rasulullah S.A.W. bersabda Man yuridillahu Bihi khairan Yusib minhu Barang siapa yang Allah inginkan Kebaikan untuknya Maka Allah Berikan kepadanya Musibah Itu poin pertama Berarti ketika Kita tersakiti Kita kena musibah Ini Allah Sedang menginginkan Kita baik Mana mungkin Allah kepengen kita Baik lah Kok kitanya nangis Kan gak lucu Loh Sementara keinginan itu Ketika Allah yang menginginkan Pasti terjadi apa enggak? Pasti Tidak ada yang mustahil bagi Allah Ketika Anda terkena musibah Apapun Anda disakiti orang Sakit hati banget Karena omongan orang Karena hinaan dari orang lain Karena fitnahan dari orang Maka ingat saat itu Anda sedang diinginkan Kebaikan oleh Allah Datang pada Anda Sementara yang menginginkan Allah Maka pasti kebaikan itu Akan datang Nah maka ketika Kebaikan itu Sedang dinantikan Kedatangannya Dan pasti datang Maka untuk apa Anda menangiskan Saatnya Anda Apa? Tersenyum Poin kedua Suatu hari Abu Bakar As-Siddiq Radhiallahu ta'ala Anhu wa ardahu Itu Duduk bersama An-Nabi Sallallahu alaihi wasallam Ketika Rasulullah Sedang duduk bersama Abu Bakar Maka datang Seorang laki-laki Mencadi Maki Abu Bakar Abis Kamu ini 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 Abis Dan Rasulullah Apa yang Rasulullah Lakukan? Jalisun Yatabassam Rasulullah sekedar Duduk Tidak membela Abu Bakar Dalam beberapa Keadaan Rasulullah Malah tersenyum Coba Ini sohabatnya Disakitin orang Dengan lisannya Rasulullah Cuma apa? Tersenyum Tersenyum Kemudian ketika Falamma Radhatu Alayhi Ba'adha Qawli Kata Abu Bakar Radhiallahu anhu Ketika aku mulai Balas orang ini Sedikit Dari omongannya dia Tiba-tiba Rasulullah berdiri Dan Rasulullah Meninggalkan saya Kemudian Abu Bakar Kaget Loh Tadi saya dicacimaki Saya disakiti Engkau diam Ketika aku mulai Membelah diri Engkau berdiri Dan engkau pergi Maka oleh Abu Bakar Rasulullah Dikejar Didatengin Terus Abu Bakar Tanya Ya Rasulullah Aku dihina Aku disakiti Engkau diam Ketika aku mulai Membalas sedikit Dari ucapannya Engkau berdiri Dan kemudian Engkau pergi Apa Rasulullah Katakan Ya Abu Bakar Tadi Waktu engkau duduk Diam Tidak membalas Saat itu Malaikat Malaikat Allah berada Di atas Kepalamu Dan dia Membelamu Sekarang lihat Ketika anda Tersakiti Dan anda Tetap Memunculkan Senyuman Malaikat Yang bela anda Tapi ketika Engkau mulai Membalas Maka Malaikatnya Pergi Posisi Malaikat Digantikan Setan Rasulullah Mengatakan Maka aku Tidak mau Duduk bersama Dengan Setan Berarti Ingat Poin yang kedua Ketika anda Merasa tersakiti Cukup Diam Nikmati Yakini Bahwa anda Sedang dibela Oleh Malaikat Malaikat Allah Dan kemudian Malaikat Malaikat Itu sedang Membalaskan Keburukan Orang tersebut Untuk anda Poin ketiga Bagaimana Kemudian Tetap Tersenyum Dalam Keadaan Masih Terluka Ini Kisah Sering Sekali Disampaikan Sering Sekali Disampaikan Tapi kemudian Kita perlu Terus Mengulangnya Untuk Pengingat Buat diri kami Pribadi Buat pemirsa Sekalian Dan insyaallah Buat siapapun Yang mendengarkan Tayangan ini Kisah Kisah antara Abu Bakar As-Siddiq Yang kemudian Putrinya Yang notabene Adalah Istri dari An-Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Yaitu Ibunda Aisyah Difitnah Dengan Fitnahan Yang sangat Kecik Yaitu Difitnah Melakukan Zina Waliyyadzubillah Ternyata Singkat cerita Setelah kisah Fitnahan ini Terbongkar Ternyata Ketahuan Salah satu Yang memfitnah Dalangnya Adalah Sepupunya Abu Bakar Yang bernama Mistah Masih Familis Sepupu Dekat Dalam keadaan Si Mistah Ini Laki-laki Miskin Yang semua Keperluan Sehari-hari Kehidupannya Dibiayai oleh Abu Bakar Makannya Pakaiannya Uangnya Rumahnya Semua dari Abu Bakar Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq Radiyallahu Ta'ala Anhu Merasa marah Dan nampaknya Kok ya Memang Pantes Marah Ini putriku Dalam artian Yang lain Dia juga Masih kerabat Mu Wahai Mistah Dalam keadaan Engkau orang Miskin Yang semua Kebutuhanmu Aku bantu Kok tega-teganya Engkau Memfitnah Putriku Maka ketika Abu Bakar Marah Maka Abu Bakar Bersumpah Dengan Nama Allah Bahwa Mulai hari ini Abu Bakar As-Siddiq Tidak Akan Membantu Mistah Biarin Dia mau Melarat Dia Memiskin Dia mau Kelaperan Itu urusannya Dia Karena memang Dia pantas Mendapatkan Itu Tak lama Setelah Sumpah Abu Bakar Untuk tidak akan Kembali Membantu Mistah Allah 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 Turunkan Ayat Al-Quran Pada Surah An-Nur Ayat Yang ke-22 Dimana Allah Ta'ala Berfirman Yang artinya Yang artinya Kurang lebih Tidak Tidak Pantas Tidak Selayaknya Orang yang memiliki Keluasan Rezeki Orang yang memiliki Keutamaan Seperti Abu Bakar Itu Bersumpah Untuk Tidak Mau Membantu Kerabatnya Untuk Tidak Mau Membantu Orang-orang Miskin Untuk Tidak Mau Membantu Para Muhajirin Maka Allah Firmankan Hendaknya Engkau Maafkan Dan Hendaknya Engkau Berlapang Dada Bukankah Kalian Ingin Diampuni Oleh Allah Dalam Keadaan Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang Nah Ayat Ini Abu Bakar Ngerti Ini Ayat Buat Saya Terus Bagaimana Berarti Allah Menginginkan Saya Memaafkan Misto Saya Berlapang Dada Atas Apa Yang Misto Lakukan Yang Menyakiti Saya Dengan Jaminan Apa Allah Akan Berikan Ampunan Untuk Saya Maka Al-Jazau Min Jinsil Amal Balasan Sesuai Dengan Amalan Maka Tersenyum Lah Anda Karena Ketika Anda Tersakiti Dan Kemudian Anda Berlapang Dada Untuk Bisa Memaafkan Saat Itu Ampunan Allah Sedang Datang Kepada Anda Yang Terakhir Poin Yang Keempat Yaitu Kisah Dari Kehidupan An-Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ketika Beliau Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Melakukan Fathu Makkah Pembebasan Kembali Kota Makkah Dalam Keadaan Ketika Rasulullah Di Makkah Al-Mukarramah 13 Tahun Perjuangan Awal Rasulullah Disakiti Difitnah Dicacimaki Diboykot Dihina Semua Bentuk Cacian Makian Yang Menyakitkan Hati Rasulullah Terima Pembunuhan Berkali-kali Sampai Puncaknya Permusuhan Berusaha Untuk Dibunuh Tapi ketika Rasulullah Kembali Ke Kota Makkah Dalam Keadaan Rasulullah Memiliki Pasukan Yang Begitu Besar Dan Orang-orang Kafir Quraysh Di Kota Makkah Tidak Memiliki Kemampuan Untuk Melawan Bahkan Membela Diri Dan Rasulullah Mengumpulkan Semua Pasukan Dan Orang-orang Kafir Quraysh Di Sekeliling Ka'bah Apa yang Terjadi Orang-orang Quraysh Mulai Ketakutan Dia Dia bilang Hari ini Kita Bakal Dibantai Rasulullah Bilang Apa Tidak Hari ini Hari Kasih Sayang Pergilah Kalian Semua Kata Rasulullah Semuanya Kita Maafkan Coba Bayangin Artinya Ketika Kita Masih Berikhtiar Untuk Tetap Senyum Dikalah Kita Disakiti Orang Lain Maka Pada Hakikatnya Kita Sedang Menjalani Apa Yang Diajarkan Oleh Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Mungkin Sedikit Penjabaran Materi Yang Kita Sampaikan Silahkan Kalau ada Pertanyaan Yang Mungkin Masuk Lewat Kolom Komentar Tadi Ketika Orang Itu Disakiti Kan Ustaz Tadi Mengatakan Ampunan Allah Turun Kalau kita Bersabar Sedangkan Kita sering Dengar bahwa Selalu Bergandengan Antara Sifat Allah Ghafur Dengan Rahim Baik Berarti Ketika kita Mendapatkan Ampunan Kita juga Akan Mendapatkan Kasih sayang Itu Baik Baik Jadi Salah Salah Satu Asma'ul Husna Yang Senantiasa Beriringan Itu Antara Ghafur Dan Rahim Ghafur Itu Allah Yang Pengampun Rahim Itu Allah Yang Penyayang Nah Maka Tidak Mungkin Seorang Hamba Diampuni Kalau Bukan Karena Rahim Berarti Munculnya Ampunan Ini Karena Allah Penyayang Karena Allah Tidak Ingin Mengazab Kita Maka Oleh Allah Kita Diampuni Ketika Allah Menginginkan Mengazab Kita Gak Mungkin Ada Ampunan Tapi Karena Allah Sayang Kepada Kita Allah Berikan Ampunan Agar Itu Menunjukkan Bagaimana Sayangnya Allah Kepada Kita Kemudian Yang Kedua Rahim Artinya Orang Yang Oleh Allah Diampuni Adalah Orang Yang Oleh Allah Disayangi Berarti Apabila Kita Ingin Memantaskan Diri Mendapatkan Rahim Allah Yang Dengan Rahmat Itu Akan Mengantarkan Kita Masuk Kedalam Syurga Maka Jangan Pernah Bosan Untuk Meraih Ampunan Dari Allah Karena Apabila Anda Memohon Ampunan Kepada Allah Pada Hakikatnya Anda Sedang Mengundang Rahman Dan Rahim Allah Yang Dengan Itu Pintu Yang Akan Mengantarkan Anda Masuk Kedalam Syurga Wallahu Ta'ala A'la Bissar Masya Allah Wah Jadi Adam Alhamdulillah Sesuai Dengan Udara Dan Ini Kentang Goreng Ini Sudah Menjadi Es Kentang Oke Sekarang Kita Baca Pertanyaan Ini Sudah Banyak Sekali Dan Ini Muncul Bagaimana Kita Bisa Mengetahui Bahwa Musibah Itu Adalah Ujian Yang Murni Dari Allah Bukan Akibat Dari Perilaku Kita Baik Poin Yang Pertama Perhatikan Ini Musibah Ini Ujian Atau Karena Kesalahan Kalau Karena Kesalahan Antum Dihukum Sama Allah Maka Orang-orang Kafir Lebih Pantes Dihukum Iya Kita Ini Sak Nakal Nakalnya Masih Sholat Senakal Nakalnya Kita Masih Mengakui Bahwa Allah Adalah Rob Dan Tuhan Kita Maka Ketika Kita Sekedar Mengatakan Musibah Ini Karena Dosa Perbuatan Buruk Yang Kita Lakukan Memang Mungkin Seperti Itu Tapi Kalau Seperti Itu Maka Orang-orang Kafir Lebih Pantas Pantas Nah Tapi Kemudian Bagaimana Kita Melihat Apakah Musibah Ini Berupa Ujian Ataukah Ini Merupakan Peringatan Mudahnya Begini Kita Muhasabah Introspeksi Kita Lihat Diri Kita Masing-masing Apabila Sebelum Datangnya Musibah Itu Keadaan Ibadah Kita Baik Kita Senantiasa Menjauhi Larangan Larangan Allah Tidak Ada Yang Salah Dengan Diri Dan Agama Kita Tidak Ada Kevoliman Yang Kita Lakukan Terhadap Orang Lain Maka Musibah Itu Murni Adalah Ujian Untuk Meningkatkan Level Kita Dihadapan Allah Tapi Apabila Sebelum Datangnya Musibah Itu Kita Lalai Dari Perintah Allah Kita Melakukan Beberapa Yang Allah Haramkan Kita Banyak Melakukan Kevoliman Kepada Orang Lain Maka Hati-hati Bisa Jadi Itu Memang Peringatan Atau Musibah Yang Datang Karena Kelalaian Kita Karena Tidaklah Terjadi Musibah Kecuali Dikarenakan Perbuatan Tangan Kita Masing-masing Jadi Bagaimana Menjawabnya Tergantung Keadaan Kita Kalau Sebelumnya Baik Maka Itu Ujian Kalau Sebelumnya Tidak Baik Maka Itu Peringatan Dari Allah Ta'ala Agar Kita Kembali Artinya Tentu Yang Mengetahui Persis Itu Justru Malah Diri Kita Sendiri Dengan Cara Maha Sabah Ini Pertanyaan Kalau Suami Malas Kerja Gimana Selama Menjalin Rumah Tangga Sang Istri Terus Kerja Keras Itu Kalau Timbul Rasa Sakit Disitu Gimana Karena Suami Ini Kan Yang Berkewajiban Kerja Sementara Di Ajak Ngomong Di Nasihati Tetap Males Malesan Begitu Baik Baik Jadi Begini Seperti Yang kita Posting Di Instagram Sebelumnya Bahwa Kesabaran Terpanjang Itu Adalah Kesabaran Di Dalam Rumah Tangga Karena Apabila Kita Meyakini Rumah Tangga Kita Dalam Rangka Beribadah Kepada Allah Maka Tentu Namanya Ibadah Ada Senangnya Ada Susahnya Maka Itu Yang Kemudian Perlu Kita Sabari Ketika Muncul Perkara Perkara Yang Kurang Kita Harapkan Tidak Kita Inginkan Nah Maka Seperti Sudi Kasus Seorang Suami Yang Males Bekerja Maka Disini Anda Perlu Terus Mengingatkan Dia Bahwasannya Kewajiban Suami Adalah Memberikan Nafkah Kepada Istri Dimana Allah Ta'ala Berfirman Karena Seorang Suami Yang Menafkahkan Sebagian Hartanya Untuk Rumah Tangganya Nah Berarti Ingatkan Dia Bahwasannya Suami Tugasmu Adalah Mencari Nafkah Ketika Suami Tidak Mencari Nafkah Karena Ada Alasan Syari Sakit Atau Karena Masalah Masalah Yang Lain Pailit Dan Istri Bisa Membantunya Dengan Cara Yang Tidak Dilarang Oleh Syariat Maka Silahkan Membantu Dengan Penuh Kesabaran Dan Keikhlasan Ketika Anda Merasa Sakit Hati Karena Suami Tidak Bekerja Maka Ya Sudah Anda Bisa Ngapain Nomor Sabar Nomor Dua Mengeluh Kepada Allah Ta'ala Dalam Tanda Kutip Anda Berdoa Anda Curhat Sama Allah Kemudian Yang Ketiga Komunikasi Dengan Suami Jangan Jangan Dia Tidak Bekerja Karena Ada Masalah Yang Perlu Diselesaikan Bersama Nomor Empat Carikan Solusi Boleh Jadi Anda Punya Kenalan Yang Bisa Menerima Lewongan Kerja Anda Punya Orang Tua Yang Mungkin Bisa Bismillah Kita Ikhtiarkan Masing-masing Apa yang Mampu Kita Lakukan Nah Ini Susahnya Kalau Suami Itu Pengennya Yang Malasan Tadi Pengennya Itu Dia Tetap Bisa Reban Tapi Dibayar Ini Tidak Ada Solusinya Ya Apa Repot Sekarang Kembali SCBD Kita Masuk SCBD Nanti Bisa Dipotong Saya Mohon Untuk Dipotong Jadi Begini Kita Mengingatkan Ini Dalam Rangka Saling Bertakwa Kepada Allah Karena Kita Lihat SCBD Ini Sekarang Bukan Cuma Di Jakarta Apa SCBD Ya Cita Yang Fashion Week Pokoknya Yang Fashion Yang Di Jalanan Karena Masalahnya Sekarang Bukan Cuma Di Jakarta Tren Itu Beberapa Hari Yang Lalu Saya Lihat Postingan Teman Teman Di Kota Kediri Sudah Ada Beberapa Hari Yang Lalu Teman Teman Di Malang Juga Cerita Ada Juga Ustadz Di Malang Di Daerah Kayu Tangan Maka Artinya Bukan Lagi Di Daerah Yang Jauh Tapi Daerah Yang Sudah Dekat Di Sekitar Kita Maka Yang 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 Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Mengatakan Ada Dua Calon Penghuni Neraka Yang Aku Belum Melihat Mereka Sekarang Sekarang Oleh Rasulullah Belum Dilihat Di Zaman Rasul Tapi Nanti Di Zaman Kalian Akan Kalian Lihat Siapa Salah Satunya Rasul Katakan Seorang Wanita Yang Berjalan Berlenggak Lenggok Dengan Rambut Semacam Punuk Unta Yang Mereka Mereka Tidak Akan Masuk Syurga Dan Tidak Akan Mencium Aromanya Sementara Tempat Jalan Raya Itu Semua Orang Lewat Di Sana Sehingga Memungkinkan Semua Di Antara Kita Melihatnya Ini Kemaksiatan Besar Dan Yang Semacam Itu Rasul Katakan Perempuan Yang Berlenggak Lenggok Semacam Itu Tidak Akan Masuk Ke Dalam Syurga Bahkan Tidak Akan Mencium Aromanya Yang Kedua Kita Lihat Ternyata Menjadi Ajang LGBT Laki Laki Bertulang Presto Jadi Tulangnya Habis Keluar Dari Panci Presto Gembu Gembu Mohon maaf Mungkin itu Istilah Bercandaan Tapi Intinya Dari Orang-orang Yang LGBT Laki-laki Yang Pakai Kaos Bagaikan Perempuan Pusternya Kelihatan Jalan Lenggak Lenggok Ciuman Laki Dengan Laki Di depan Kamera Nah Ini kan Sesuatu Yang Mengundang Laknat Dari Allah Sementara Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Mengatakan Allah Ta'ala Melaknat Seorang Laki-laki Yang Bergaya Seperti Perempuan Dan Allah Ta'ala Melaknat Seorang Perempuan Yang Bergaya Seperti Laki-laki Dan Kemudian Yang Ketiga Ingat Keberkahan Suatu Daerah Itu Bergantung Dengan Ketakwaan Penduduknya Apabila Keburukan Keburukan Itu Kita Biarkan Maka Keburukan Keburukan Ini Akan Memancing Azab Dari Allah Memancing Musibah Dari Allah Maka Seharusnya Kita Seorang Muslim Tidak Berhenti Dari Melakukan Al-amru Bil-ma'ruf Wa-nahyu Anil Munkar Barakallahu Fikum InsyaAllah Sudah ya InsyaAllah Sudah Masih banyak Ini Tapi ya Karena Memang Sudah Terlalu malam Larut ya Mungkin Kita akan Ini Jadikan Potongan Kecil-kecil Pertanyaannya Bisa Dijawab Mungkin ya InsyaAllah Karena kita Sudah Terlalu lama Berjanji Mengenai Ini Bukan Bukan Kita Saya Saya Nanti Biar Tidak Kualat Amin Dari Pemirsa Kita Cukupkan Pertemuan Malam Hari InsyaAllah Kita Ketemu Lagi Di Program The Show Di Senin Mendatang InsyaAllah Semoga Allah Tetap Berikan Kita Istiqomah Untuk Mendampingi Pemirsa Di rumah Kita Sharing Bersama Untuk Saling Memperbaiki Diri Amin Ada Kurang Lebihnya Ada Kurang Ada Sesuatu Yang Kurang Berkenan Dihatir Para Pemirsa Kami Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Kita Akan InsyaAllah Kumpulkan Pertanyaan Ini Nanti Tolong Mas Harip Tolong Diakindakan Supaya Bisa Kita Bikin Video Mengenai Satu Pembahasan Mendetil Lagi Nanti Tentang Pertanyaan Di kolom Komentar Karena Kasusnya Banyak Sekali Variatif Dari dulu Sebenarnya Banyak Kitanya Aja Yang Gak Tau Kenapa Mohon Maaf Pemirsa Sekali Lagi Semoga Apa Yang Kita Sampaikan Di malam Hari Ini Besar Manfaatnya Untuk Kita Semua Amin Amin Kita Tutup Dengan Doa Khafaratul Majelis Subhanallah Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Alhamdulillah 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 Alhamdulillah